Terima kasih Anda masih menyaksikan segmen What's Going On. Peluang gesekan baru antara Amerika Serikat dan juga China ini bisa membuat kondisi geopolitik kembali memanas. Bisa terjadi di Taiwan ya dan hal ini disuapkan Amerika Serikat telah menyetujui lebih banyak penjualan senjata ke Taiwan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan penjualan tersebut termasuk amunisi senilai 619 juta dolar Amerika Serikat untuk jet tempur F-16 dan peralatan untuk mendukung rudal tersebut termasuk rudal anti-radiasi AGM-88. Serta rudal dan peluncur udara ke udara setelah penjualan senjata disetujui pengerimannya dapat memakan waktu bertahun-tahun dan Taiwan telah menyebutkan penundaan yang konsisten dalam menerima senjata yang telah dibelinya. Senjata yang disediakan oleh Rayton Missiles and Defense and Lockheed Martin Corporation. Seperti diketahui Taion secara resmi, maksud kami secara tidak resmi didukung oleh Amerika Serikat dan memiliki armada F-16 yang dibeli dari Amerika Serikat. Ketegangan antara China dan Amerika Serikat berada pada level tertinggi selama bertahun-tahun atas dukungan Amerika untuk pulau yang diperintah sendiri itu. Itu termasuk kunjungan oleh politisi berpangkat tinggi dan sejumlah masalah lainnya termasuk balon mata-mata di China ataupun balon mata-mata China yang diduga melintasi Amerika Serikat sebelum ditembak jatuh bulan lalu. Sementara itu China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya untuk dikedalikan secara paksa jika perlu dan telah meningkatkan gangguan militer dan diplomatiknya. Terima kasih telah menonton!